Oke, kita bikin rectangle dulu, ambil yang tengah, lalu kita pakai X-ray supaya kelihatan, gunakan line, klik, lalu pencet alt supaya yang di bawah ini ada tulisan all of, pilih yang all of, nah seperti itu, supaya dia tetap nggak kemana-mana si garisnya, berada pada permukaan, constant. Oke, kita klik tiga kali, majuin yang ini. Pada sungguh hijau, kita hapus yang tidak terpakai. Nah, nonaktifkan lagi X-ray-nya, nah gambar ini kita klik kanan, explode. Lalu klik sekali, hanya face-nya aja, jangan klik ke garisnya. Klik kanan lagi, texture, pastikan ini projected. Soalnya, texture, projected, lalu B, paint bucket, alt, ambil referensi gambar, nah klik seperti itu. Dia proyeksi, berdasarkan gambar sejajar dengan referensinya. Nah, sekarang kita ambil rectangle, snap ke sini, garis, jangan dulu di klik, geser aja ke bawah, lalu control, klik. Nah, sampai ada garis seperti ini, diagonal, dan ada tulisan square, kita klik. Lalu kita bikin curve to point up, sorry, seperti ini, sampai ungu, klik dua kali, lalu sisanya kita klik dua kali. Karena ini botolnya kotak, jadi kita bikin kurang lebih seperti ini kotak, bukan lingkaran. Klik ini, lalu follow me, lalu klik ini. Nah, spacebar, klik tiga kali, dan bucket lagi, lalu klik. Nah, udah, jadi kalau kita mau soften, klik tiga kali, klik kanan, soften. Nah, oke, done.